Halo teman-teman, disini kembali lagi bersama Mbak Delinto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telat deh guys, gak apa-apa ya Ini aku mau bikin mie ya Ini mie cina Dan ini adalah bumbu-bumbunya Ini ada kembang tahu ya teman-teman Ini adalah semua kembang tahu Dan ini mie-nya seperti ini Ini adalah bumbu-bumbunya, cabai Dan ini gak tau apa ya Ini adalah seperti minyak-minyak Oke guys, langsung aja kita buat Ini aku udah siapin airnya Segini dulu ya, let's go Oke guys, ini minyak Kira-kira udah empuk, maka aku akan Mengganti airnya ya teman-teman, jadi airnya Ini gak mau, nanti kita akan ganti lagi Airnya yang lain, oke Oke teman-teman, disini aku Mau tambahin dengan sosis ayam ya Ini sosis ayamnya Kita masukin Minyak kita masukin lagi Dan ini kembang tahunya kita masukin Ada dua guys kembang tahunya Masukin semua Kita ulet-ulet Udah mateng Kita tata di mangkok Oke teman-teman Mie-nya sudah jadi ya Nih penampilan mie-nya itu seperti ini Tuh, oke Mari kita mukbang teman-teman Mukbang mie cines food Selamat siang teman-teman Ini Minyak kelihatan ya Waduh Agak-agak merah guys Ini adalah mie ala Cina Dan kita aduk-aduk dulu sebelum makan Kita mukbang mie Mie cines food ya teman-teman ini Mie cines food Dan aku tuh tadi Belinya Satu Bungkus Hmm Kelihatan enak sekali Tadi aku udah berdoa ya Hmm Enak teman-teman Kita makan sosisnya teman-teman Wah Mie-nya Enak banget Ini tuh rasanya ya Pedas malak Dan Cabainya itu sedikit Cuma pedasnya itu merica merah Dan sama asem-asem gitu Enak Sosinya lupa Enggak dibuka-buka Tahunya teman-teman Ini adalah kembang tahu Tadi kesalahan aku ya Yang Bumbu cabainya tadi Enggak aku masukin Jadi Apa Tahunya itu Enggak kerasa bumbunya Ada sayur-sayur Oh jamur kuping Mie-nya lembut banget Enggak panas ya Ini kalau musim Dingin gini makan mie itu Enak Mesti harus makannya panas-panas Kuahnya Hmm Berminyak Tapi enak Maaf ini bila suaranya Mbak Delendol ini kurang keras Soalnya masih beradaptasi lagi Dengan Si Sibah yang cerewet Ini sayur gedeknya tadi Enak Enak Asam-asam Aduh Ini perangkapnya Ngerai Huf Tadi Mbak selamat menikmati aku tuh suka makanan Cina ya teman-teman yang kayak pedasnya malak-malak gini tuh enak banget pokoknya suka banget cocok sama lidah Indonesia saya dulu pertama kali makan itu enggak mau enggak cocok belum beradaptasi sekarang udah enggak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton